Hidupku adalah milikku, cintaku milik mereka yang bisa melihatnya. Beri aku cinta, beri aku kedamaian di bumi, beri aku cahaya, beri aku hidup. Aku menganggap diriku normal-normal saja, dan aku tidak tahu bagian manapun dari hidupku yang sangat tidak biasa untuk menarik minat orang-orang yang penasaran. Orang-orang harus memiliki keinginan dalam diri mereka, untuk mengetahui siapa diri mereka, dan alasan mengapa mereka ada di dalam tubuh ini. Tujuan hidup adalah untuk mencari tahu siapa saya, kenapa saya di sini, dan kemana saya pergi. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang benar-benar ingin dilakukan semua orang, maka itu membuat orang lain mencoba sedikit lebih keras, dan berusaha untuk sesuatu yang lebih baik, dan itu bagus. Terkadang saya merasa seperti berada di planet yang salah. Sangat menyenangkan ketika saya berada di kebun saya, tapi begitu saya keluar dari gerbang, saya berpikir, apa yang saya lakukan di sini? Semua orang khawatir tentang kematian, tetapi penyebab kematian adalah kelahiran. Jadi jika Anda tidak ingin mati, Anda tidak dilahirkan. Saya adalah bagian dari siklus, kematian kelahiran kembali, kematian kelahiran kembali, kematian kelahiran kembali. Semua yang lain bisa menunggu, tapi pencarian akan Tuhan tidak bisa menunggu. Banyak orang takut akan kata-kata Tuhan, dan Tuhan. Anda benar-benar dapat melihat Tuhan, dan dengarkan Dia, bermainlah dengan Dia. Ini mungkin terdengar gila, tapi Dia sebenarnya ada di sana. Cinta kasih Tuhan terwujud di dunia ini, melalui semua yang ada di dunia ini, dan semua orang di dunia. Surga dan neraka ada sekarang. Anda menjadikannya surga, atau Anda menjadikannya neraka, dengan tindakan Anda. Saya pikir hal utama yang harus kita lakukan adalah mencoba, dan melatih diri kita untuk mengingat dari waktu ke waktu, bahwa Tuhan hidup di dalam kita, dan di dalam semua orang, dan hanya berusaha mengingat untuk melihat itu. Mengapa hidup dalam kegelapan sepanjang hidupmu? Mengapa, jika Anda tidak bahagia, jika Anda mengalami waktu yang menyedihkan, mengapa tidak melihatnya saja? Mengapa kamu berada di kegelapan? Cari cahaya Cahaya ada di dalam Jujur dengan diri sendiri, hanya untuk menyelamatkan beberapa orang dari kebodohan dan kebodohan. Pada akhirnya, dunia ini akan tenggelam karena kebodohan orang. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah, bagaimana mewujibkan cinta. Saya jatuh cinta, bukan dengan apapun atau siapapun khususnya, tetapi dengan segalanya. Terima kasih telah menonton!